Penasehat hukum Ferdisambo bertanya soal pelecehan seksual pada ahli pidana Mahrus Ali dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kamis 22 Desember 2022 Ahli menjelaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual satu-satunya bukti yang harus dihadirkan oleh Jaksa adalah Fisum Namun jika Fisum tidak ada akan menjadi tantangan Jaksa untuk membuktikan adanya pelecehan seksual atau tidak Namun Jaksa tidak akan menghilangkan adanya kejahatan tersebut Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada Fisum tidak terjadi kejahatan Dan Jaksa pun merespon jawaban saksi ahli terlihat tanpa tertawang sambil menganggukkan kepala Saudara Ali tadi sudah menyinggung sebenarnya pentingnya dalam konteks 340 pembunuhan berencana untuk juga membuktikan motif Karena itu ada hubungannya dengan sikap batin dan dari motif itu kita bisa mengukur seberapa jauh sikap batin si pelaku bisa bertinggak secara emosional atau tidak Dalam perkara ini sudah dibuktikan di pengadilan baik keterangan saksi maupun keterangan nanti berdakwa di berita acara juga Motif yang terjadi pada tanggal 8 dalam hubungannya dengan kejadian peristiwa di tanggal 7 Keterangan seksual terhadap saudara putri kandrawati yang dilakukan oleh CJ Dalam kaitan dengan motif tersebut saudara ahli bisa menjelaskan soal terangkat keterangan seksual Kejahatan keterangan seksual dan bagaimana berdasarkan penelitian-penelitian Baik itu kaitannya dengan korban terutama dengan korban Dan bagaimana reaksi korban terhadap peristiwa-peristiwa kejadian keterangan seksual Bisa saudara ahli jelas Oh izin yang mulia kalau kita membaca bukunnya Prof. Amdi Zainal Adiqin beliau almarhum Allah mazulahu Kakaknya Prof. Amdi Hamzah Bukum Hidana satu dengan mulia penelitian sinergatika Saya menjelaskan beliau menjelaskan bahwa motif itu menjadi penting dibuktikan Karena menyangkut keputusan atau kehendak seseorang ketika memutuskan sesuatu Itu yang pertama Yang kedua saya tidak akan boleh masuk terlalu jauh ya Kalau kemudian apa psikologinya Tapi begini Saya mengajar matahulu victimologi yang mulia Saya menulis buku tentang itu Sayang saya tidak bawa itu Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual Dalam perspektif victimologi Pertama Itu seringkali terjadi di ruang-ruang private Sehingga apa Pasti ini ini bukti Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah apa? Fisun Saya membaca banyak di sana Fisun Tetapi Kalau fisun tidak ada di mana? Nah pertanyaan saya begini Fisun tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat Yang dihargai di jaksa untuk membuktikan Tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan Dan jangan disimbulkan bahwa kalau korban tidak mengatakan fisun tidak ada kejahatan Kenapa? Karena ini yang dia Dalam kasus-kasus kekerasan seksual Itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor Banyak faktor Satu Riset saya menunjukkan bahwa Korban kekerasan seksual ketika melapor Dia akan mengalami yang namanya Fiktimisasi sekunder Atau perlakuan yang tidak senonoh, tidak enak dari banyak aktor Dari sistem peralian pidana misalnya Makanya salah satu contoh, mohon maaf, saya agak hulgar Dalam kasus perkuasaan misalnya, sering malah ditanyakan Saudara itu berapa kali diperkuasa? Lima kali pak Kalau lima kali, itu bukan perkuasaan Yang pertama, perkuasaan Tapi yang kedua, yang kelima, suka sama suka Saudara menikmati gak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan korban Menjadi korban kedua kali karena pertanyaan yang tidak ramah Maka kenapa mungkin perma yang melihat Dari 15 itu ya Tentang perlakuan yang baik terhadap perempuan Nah faktor yang lain Ada banyak faktor kenapa kemudian korban itu justru tidak melapor Faktor yang lain adalah budaya patriarkal Di negara-negara bertembang, riset saya menunjukkan bahwa Budaya patriarkal bahwa yang berkuasa lagi laki Perempuan itu selalu menjadi nomor dua Makanya kasus yang di Jawa Timur Ketika ada seorang bapak Memperkosa anaknya sampai anaknya melahirkan Ketika terungkap di persidangan Itu salah satu alasan mengapa dia tidak berani melapor Karena keluarganya yang melarang melapor kenapa dianggap itu adalah air Ini kajian ketimologi Jadi apa artinya Tidak semua korban keteraseksual Itu punya bravery Keberanian untuk melapor Artinya apa? Betul bahwa kalau tidak ada fisun itu Kemudian menulitkan kebutuhan Menulitkan Tapi tidak menyatakan bahwa tidak akan tidak terjadi Kenapa? Karena banyak sekali alat itu yang bisa dihadirkan apa Psikologi bisa menjelaskan itu Apa contohnya Orang yang diperkosa itu pasti menolongnya perawan Tidak ada itu orang setelah diperkosa dia ketawa-tawa Tidak ada itu Maka gimana kan membuktikan Hadirkan ahli psikologi Untuk menjelaskan itu Saya tidak punya kebutuhan untuk itu Demikian dari saya yang dia Terima kasih suruh ahli